Hai anak-anak hanya beritanya di beritanya tuh kumpul di rumahnya Ibu Minim seperti itu mereka kumpul disitu yang sepau Pak RT anu-anu ya melihat begitu begitu tidak tahu saya kan betul-betulnya kalau jauh-jauh malam itu ingat umur Pak RT kamu nafas aja baunya udah bau bisa menghidupkan tanaman mungkin di dunia kamu bisa terselamatkan karena bekingan tapi ingat dia herat kamu gak akan selamat karena siksaan yang tetangin partnya Sopo enggak tahu sih siapa cuma ada laporan di tribun di media tuh Pak bilangnya Pak RT pasirin didatangi keluarga terpidana suruh karang cerita mengiming-imingi uang ya kan mengiming-imingi uang untuk Pak RT berbohong tidak menceritakan kejadian yang sebenarnya begitu bahwa apa yang Bapak sampaikan kepada saya hari ini karena anak-anak itu tidak menginap di rumah saya tidak menginap di rumah saya itu kejujuran ya betul saya selanjutnya itu jujur ya betul udah disumpah ya Pak ya udah disumpah kurunan masak tapi masalah bener-bener Anda waktu malam itu sama teman-teman kuli bangunan itu berpisah jam 9 malam nggak tahu selain ya tidak mereka nggak menginap di rumah tidak betul Pak Bapak sempat dibully sempat ditividasi setelah Bapak hadir di pengadilan terus tetangga katanya pada ngusir di rumah saya tidak ada yang minat jadi tidak minat di rumah saya sedangkan saya tidur di rumah sendiri sebutkan nah itu juga biasa memang berjengkrama disitu betul ya Pak ya hanya beritanya beritanya tuh kumpul di rumahnya Ibu Nini seperti itu mereka kumpul disitu yang setahu Pak RT melihat begitu begitu tidak tahu saya kan setelah kalau jam 9 malam itu tidur para terpidana pernah nginep tidak di kontrakan Pak RT tidak nggak pernah sama sekali sekalipun nggak pernah tidak tidak saya Pak saya Pak Saka total pernah lihat wajah ini iya pernah lihat mas Kapi Mas usia berapa sekarang mas Kapi 30 30 ya ini masih dibawah mas Kapi lah secara usia objek ya gitu memang teman tongkrongan satu tongkrongan nggak tahu saya jarang main tapi pernah lihat nggak karena kan warga disitu pernah lihat nggak orang-orang ini termasuk berusaha ini pakai jaket ekstasi kemudian motoran nggak pernah nggak pernah lihat mereka setahu mas Kapi orang-orang ini kerjanya apa sih waktu itu disebutkan bahwa mas Kapi bersama-sama dengan orang-orang ini malam kerjanya tanggal 27 di warung ini betul tidak enggak apa-apa mas cerita aja mas versinya mas mas Kapi betul bersama-sama dengan mereka waktu itu atau melihat mereka lah bersatu waktu itu di warung bunining di depan gang bakti bunining saya melihat bunining melihat oke dan melihat mereka juga oke dan waktu itu bersama-sama mas Kapi juga ya dan kami dengar informasi ada warna yang terganggu karena main-main gitaran nyanyi-nyanyi sehingga pada akhirnya geser yang kami dengar kekediaman Pak Pasren kekontakannya Pak Pasren ya kalau tidak terbukti kami akan melaporkan balik saya penjarakan terutama lawyer di kapasitas kami sebagai penamping ya sebagai lawyer Pak Pasren dan Pak Kapi ya kita mengawal menjaga kebenaran dengan fakta dan kersi hukum ya jangan terlalu banyak komen sebelum apa-apa saya penjarakan Pak Pasren beliau tahu dari anak ya bicara aja nanti ayo koridor ya terutama lawyer ya Anda bikin tiktok tadi akan memenjarakan ini 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 termasuk dan kami jangan banyak ngomong silahkan kita tempuh ya jalur hukum ya karena kita adalah advokat bicara dengan hukum dengan ketah